Hai assalamualaikum Hai semua balik lagi bersama aku di Hana official di video hari ini aku mau buat mayonaise homemade rasanya seger banget dan pastinya tanpa bahan pengawet jadinya sehat untuk keluarga di rumah caranya mudah banget cukup satu menit aja udah jadi mayonaise kayak gini Oke tanpa berlama-lama lagi langsung ke videonya ya Hai banyak yang pertama 85 mili minyak kedelai atau soya oil disini aku pakai merek ini kalau kalian enggak ada soya oil kalian bisa ganti pakai minyak zaitun ataupun minyak jagung selanjutnya seperempat sendok teh garam kemudian setengah sendok teh gula pasir seperempat bulat lemon lokal kalian juga bisa pakai lemon import kemudian satu butir telur selanjutnya disini aku masukkan kuning telur kemudian masukkan garam masukkan gula pasir dan juga perasan air lemonnya kemudian disini aku blender sebentar aja cuma beberapa detik sekitar 10 detik udah tercampur rata lalu aku masukkan si putih telurnya kemudian blender lagi ya beberapa detik hasilnya sudah terlihat ya di sini nggak nyampe satu menit udah jadi ya mayonaise nya selamat menikmati nah ini dia hasilnya ya nggak nyampe satu menit teksturnya udah seperti ini kalian juga bisa blendernya lebih lama lagi sesuai tekstur yang kalian inginkan kalau aku segini udah cukup jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga share komen dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe semoga bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati